Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama Anjani untuk mengabarkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini hari Kamis 25 Maret 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu channel Youtube Kompas TV dan juga jangan lupa klik tombol lonceng di sebelahnya supaya kamu tidak ketinggalan update berita terbaru dari Kompas TV. Berita pertama sahabat Kompas TV, Wakil Menteri Pertanian Harvik Hasul Kobi mengatakan data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan Bulog menunjukkan impor beras tidak diperlukan. Harvik juga menjelaskan data yang menunjukkan bahwa ketersediaan beras di dalam negeri masih cukup dan impor beras belum dibutuhkan. Presiden Jokowi menurutnya juga telah mengatakan jika stok beras mencukupi maka pemerintah tidak akan impor beras. Terkait kebijakan impor beras ini, posisi Kementerian Pertanian saat ini menurutnya akan mengikuti suara petani. Adapun soal memang kalau memang diperlukan, kemarin saya sampaikan ke Bapak Presiden kami juga tidak keberatan. Tapi Alhamdulillah dari semua data yang masuk, BPS dan lain-lain hampir semua 100% mengindikasikan positif menolak importase beras. Nah untuk itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian tidak perlu khawatir lagi, karena Presiden juga sudah menegaskan ke Kabulog, ke kami di Kementerian Pertanian, agar memang kalau memang mencukupi dan tidak membahayakan untuk kebutuhan pangan nasional, silahkan. Tidak perlu dilakukan importase beras. Berita kedua, sahabat Kompas TV, Komisi Yudisial mengingatkan tim kuasa hukum Rizik Sihab agar lebih menghormati hakim selama persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pernyataan keras Komisi Yudisial ini disampaikan untuk menyikapi kegaduhan yang terjadi di persidangan Rizik Sihab yang melibatkan kuasa hukum. Sejauh ini Komisi Yudisial menganggap hakim yang memimpin sidang terhadap perkara Rizik masih bisa mengendalikan sesuai kewenangan yang dimiliki. Komisi Yudisial juga meminta seluruh pihak yang terkait dengan persidangan, termasuk jaksa maupun lembaga peradilan, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian yang kedua, Komisi Yudisial meminta kepada tim penasehat hukum terdakwa Muhammad Rizik Sihab agar lebih menghormati hakim serta menjaga tata tertib persidangan dalam mengikuti setiap proses pemeriksaan di persidangan. Lalu yang ketiga, Komisi Yudisial meminta kepada tim jaksa penuntut umum agar mewujudkan terselenggaranya persidangan yang tertib dan aman dalam menjalankan fungsinya. Kempat, Komisi Yudisial meminta kepada semua pihak terkait yang meliputi antara lain organisasi advokat, pihak kejaksaan, pihak rumah tahanan, pihak kepolisian, dan pimpinan lembaga peradilan untuk secara bersama-sama mendukung terlaksananya persidangan baik fisik maupun elektronik yang fair, aman, tertib, dan mengindahkan protokol kesehatan. Berita ketiga, sahabat komasivi, Partai Demokrat Kubu Muldoko menggelar pertemuan di sekitar proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kubu Muldoko menilai proyek Hambalang membuat elektabilitas Partai Demokrat turun drastis karena sejumlah petinggi partai saat itu terjerat korupsi. Dalam keterangannya, sejumlah pendiri Partai Demokrat berbicara pasca kader partai itu terjerat korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang. Salah satu pendiri Demokrat, Mark Sopakua menyatakan proyek yang ada di Hambalang adalah awal mula masalah di Demokrat. Namun di bawah kepemimpinan Muldoko, Demokrat versi Kongres luar biasa menegaskan ingin bangkit. Kubu Muldoko juga menyatakan masih ada orang-orang yang diduga terlibat korupsi Hambalang tetapi belum tersentuh hukum. Tempat inilah, proyek inilah adalah bagian, salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum. Yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Nah itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini Sobat Kompas TV. Jangan lupa ya untuk terus jaga kesehatan dan selalu kerapkan protokol kesehatan. Terakhir, jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe channel Youtube Kompas TV. Saya Anjani, pamit undur diri dulu ya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.